Baik dari dalam negeri, ribuan santri dan warga di Garut memunguti sampah di sepanjang jalan kota. Sementara warga Rio mengisi libur akhir pekan dengan mengenal gajah Sumatera di pusat pelatihan gajah. Selengkapnya dalam Indonesia in 90 seconds. Sebagai bagian kampanye lingkungan Sungai Citarum, Sabtu pagi para gadis finalis ajang kecantikan bersama warga memursihkan limba sampah yang terbawa aliran sungai terpanjang sejauh barat tersebut. Kegiatan ini sebagai bentuk ajakan agar seluruh warga Jawa Barat untuk ikut berperan dalam langkah pemerintah dalam membalikan citra Sungai Citarum harum tanpa sampah. Ribuan santri dari berbagai pesantren dan sekolah di Garut Jawa Barat berbaur dengan warga mengikuti gelaran Long March sambil memunguti sampah di sepanjang jalan kota. Setiap peserta diwajibkan memungut sampah yang mereka temui sepanjang perjalanan. Kegiatan digelar untuk memperkuat silaturahmi antar lapisan masyarakat serta menyambut bulan suci Ramadan. Untuk lebih memperindah kampung, seluruh rumah warga kampung Ramandu Jubaru, Cilegon, Banten dicat dengan berbagai macam lukisan. Karena keunikannya, hampir setiap hari banyak warga dari luar wilayah yang sengaja datang hanya untuk sekedar berfoto-foto. Rencananya warga akan membuat fasilitas lain seperti rumah pohon dan pusat kuliner agar bisa merubah kampung mereka menjadi kampung wisata. Mengisi liburan akhir pekan dengan mengenal gajah Sumatra di pusat pelatihan gajah di Kabupaten Siak Riau menjadi pilihan masyarakat. Upaya menjadikan pusat latihan gajah Sumatra sebagai wisata edukasi merupakan upaya pemerintah agar masyarakat peduli dengan konservasi menyusul populasi gajah Sumatra yang kini-kian berkurang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.